Intro Indonesia hari ini ramai dengan gagasan dan diskursus soal risapel kabinet Isuri soal mencuat setelah DPR menyetujui surat dari presiden yang akan mengubah dan menggabungkan kementerian riset dan teknologi ke dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan dan membentuk kementerian baru yaitu kementerian investasi Apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah sesuai dengan undang-undang kementerian negara Karena undang-undang kementerian negara memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet, untuk membubarkan kabinet dan juga untuk menggabungkan kabinet Yang tidak boleh dibubarkan adalah kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri Yang lain boleh dilakukan atas persetujuan dari DPR Undang-undang juga memberikan waktu kepada DPR selama tujuh hari untuk memberikan pertimbangan Dan pertimbangan itu sudah diberikan oleh DPR dan sekarang ramai soal siapa yang akan menjadi bursa, menjadi menteri di Ristek atau menteri pendidikan dan kebudayaan Setelah legalistik, tidak ada yang salah dari langkah presiden untuk menggabungkan kementerian riset dan teknologi ke Kemendikbud Hanya memang latar belakang apa sebetulnya yang menjadi pergunjingan Karena jangan sampai langkah presiden meleburkan kementerian riset Dikti ke dalam Kemendikbud Menimbulkan persepsi seakan-akan presiden acuh, presiden abai terhadap riset dan teknologi Karena khawatirnya tenaga-tenaga Indonesia yang hebat-hebat yang berada di luar negeri enggan pulang Karena memang iklim riset di Indonesia kemudian tidak bagus penuh dengan intervensi politik Jangan juga sampai ada persepsi presiden lebih mementingkan investasi daripada riset Itulah problem-problem yang perlu dijelaskan Memang ada gagasan soal badan riset dan inovasi nasional Tetapi badan hukum itu sampai sekarang juga belum jelas Peraturan presiden yang seharusnya menjadi dasar dari pembentukan BRIN Badan Riset Inovasi Nasional itu juga belum ada Lembaga riset itu memang sudah ada sejak zaman kolonial Sehingga ketika kemudian presiden melebur kementerian riset Spekulasi politik itu muncul kemana-mana Ada baiknya jika memang gagasan presiden adalah mengembangkan badan riset dan inovasi nasional Peraturan presiden soal BRIN ini kemudian segera diterbitkan Dan desain soal badan riset itu kemudian menjadi jelas Dan sehingga akan tergambar di mana sebetulnya posisi riset dalam pemerintahan Presiden Jokowi Siapa yang akan menjabat sebagai ketua BRIN Dan siapa juga yang akan menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN Yang disebut-sebut ini yang diincar oleh sejumlah tokoh Dan ini yang akan menjadi kendala perpres soal BRIN itu tidak kemudian keluar Tanpa ada penjelasan yang komprehensif Spekulasi liar itu akan kemana-mana Yang juga perlu dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi Masa jabatannya memang masih 3,5 tahun Tetapi kalau kita bertimbang pada tahun 2022 Jangan-jangan sudah menjadi tahun politik Sehingga penggabungan kementerian ini akan dihadapkan pada soal-soal yang sangat birokratis Sangat administratif soal menggabungkan orang Soal cap, soal surat yang akan merepotkan birokrasi dari penggabungan kementerian itu Menata ulang organisasi memang tidak mudah memakan waktu lama Sehingga jangan sampai kemudian waktu yang masih 3,5 tahun direpotkan Dengan urusan-urusan teknis administratif Yang kemudian menghilangkan fungsi-fungsi strategis dari Kementerian Riset dan Teknologi dan BRIN Tapi intinya segera ada sebuah kepastian siapa yang akan kena risafel Siapa yang akan menjadi kepala BRIN dan Dewan Pengarah BRIN Sehingga Indonesia bisa kemudian maju setelah isu-isu politik ini kemudian bisa diselesaikan